Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mas bro pada kesempatan kali ini saya ini lagi serpis ataupun membersihkan water pump untuk kolam ikan nila saya mas bro karena putaran airnya sudah mulai lemah ini tadi sudah saya bongkar tidak sempat saya videokan mas jadi tidak bisa tadi saya rekam tadi mas bro kondisi water pumpnya bermasalah tadi tidak bisa saya rekam karena terlalu panas di luar mas bro jadi penyebab water pump ini melemah dan putaran airnya jadi kecil mas bro setelah saya lihat-lihat ternyata ini yang buat mas bro akar tumbuhan air ini ini bisa panjang sekali nih akarnya inilah yang masuk ke dalam lubang water pump ini masuk ke sini dia mas bro dan melilit di baling-baling water pump makanya air jadi lambat water pumpnya pun jadi kotor berlumut jadi usahakan kolam kita jangan kotor ataupun ada daun-daunan kalaupun kita beri makan ikan nila pakai daun sisanya itu haruslah dibuang mas bro kalau tidak nanti bisa masuk ke dalam water pump ini water pump jadi rusak jadi ini sudah saya bersihkan mas bro di dalamnya pun sudah saya bersihkan tidak bisa saya rekam tadi sambil bersihkan ini sudah saya bersihkan tadi semua dalamnya baling-balingnya pun ini baling-balingnya ini magnet ini mas bro magnet ini sudah saya bersihkan semua ya di dalam juga ini juga tadi sudah saya bersihkan ini yang kecil mas bro 18 watt ini 18 watt yang ini lebih besar lagi lupa saya berapa pokoknya ini lebih dari 18 watt tekanan airnya pun lebih besar ini dibandingkan ini oke mas bro kita pasang kembali dan kita tes apakah masih lambat dia pertama kita pasang dulu ini ya baling-balingnya oke Oke mas bro Dua-duanya sudah saya pasang Mas bro sekarang kita tes hidupkan Ternyata sudah bisa kembali normal mas bro Sudah kuat lagi dia Jadi water pump saya ini sudah hampir 2 tahun ini mas bro Masih kuat dia Oke mas bro Semuanya sudah kembali normal Sudah dibersihkan Jadi intinya jangan sampai water pump ini masuk kotoran Ataupun yang seperti akar-akar gitu mas bro Ataupun kotoran daun-daunan Karena kalau masuk dia ke dalam Putarannya tertutup dia Sama sampah-sampah Dan putaran airnya pun jadi lambat Ya kuncinya harus dibersihkan dia mas bro Mungkin ini aja dari saya mas bro Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh